Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami teman-temanku sekalian Video kali kini khusus ya khusus ditujukan untuk teman-teman Sebagai pengelola keuangan di Kementerian Lembaga masing-masing Baik itu sebagai PPK, sebagai operator, sebagai bendahara Atau sebagai staff yang ditunjuk untuk meng-input yang namanya smart Smart ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu oleh Kementerian Keuangan Itu adalah smart Untuk mengisinya mungkin teman-teman sudah pernah dicoba saja Untuk mengisinya itu kita masuk ke smart.kemenku.go.id seperti ini Seperti ini terus silakan masukkan password Jadi setelah masukkan terus kita masukkan Masukkan saja 14 kurang 9 Setelah itu kita login Yang mau secara spesifik ya saya mau ini bisa kita lihat di dashboard Di dashboard Di dashboard ini adalah nilai smart Nilai smart Kementerian Lembaga teman-teman sekalian Di sini tertulis nilai smart Jadi nilai smart teman-teman itu akan terpampang di sini Ini kebetulan saya lihat ini nilai smart 83,03 Ini masuk kualifikasi baik Baik Nilai smart 83,03 ini terdiri dari komponen yang pertama penyerapan 99,92 CRO capaian rincian output Itu 100 Nilai efisiensi Itu 0,08 Konsistensi 85,07 Dan efisiensi 50,19 Dari angka-angka Angka penyerapan CRO Nilai efisiensi Konsistensi Efisiensi Itu gimana caranya Sehingga bisa memperoleh angka 83,03 Nah ini yang kali ini pada video kalian mau sampaikan ke teman-teman Bagaimana cara menghitung Komponen-komponen penyerapan CRO Nilai efisiensi Konsistensi Dan efisiensi Sehingga dia bisa memperoleh angka 83,03 Komponen-komponen penyerapan ini adalah penyerapan anggaran Selanjutnya adalah konsistensi yang warna hitam Konsistensi ini adalah konsistensi antara Rencana pencairan anggaran Dan Realisasi Pencairan anggaran Yang hijau ini adalah CRO Capaian Rencairan output Ini Ini harus kita input Kita input Efisiensi 0,08 ini adalah Bagaimana sebuah hasil kinerja Itu dibandingkan dengan realisasi anggaran Ya Realisasi anggaran Jadi Seharusnya Menggunakan anggaran yang minimal Untuk menghasilkan kinerja yang maksimal Gitu Ya ini Angkanya 0,08 Dengan nilai efisiensi 50,19 Ya oke ya Saya tunjukkan cara menghitung Untuk mendapatkan Angka 83,03 0,03 Oke ya Jadi Ini adalah contoh Perhitungan nilai smart Untuk kementerian Lembaga saya Saya ulang Bahwa nilai 99,92 Adalah yang dari tabel Di smart Itu adalah penyerapan anggaran 99,92 Yang kedua 85,07 Adalah konsistensi Ya Antara rencana pencairan Dan pencairan Nah Jadi Serapan anggaran Itu bobotnya 9,7% Konsistensi 85,07 Itu bobotnya 18,2% CRO Capaian region output Nilai 100 Itu bobotnya 43,5 Selanjutnya Adalah efisiensi Efisiensi Saya 0,08 Dengan nilai 50,19 Itu bobotnya Adalah 28,6% Jadi Dari nilai yang ada Di grafik tadi Kita kalikan dengan bobot Dan kita dapat nilai Smart Kementerian lembaga kita Jadi untuk penyerapan Saya dapat Angka 9,69 Itu didapat dari 99,92 Dikali bobot 9,7% Kita dapat 9,69 Konsistensi 85,07 Dikali bobot 18,2% Kita dapatkan 15,48% CRO 100 Dikali bobot 43,5% Dapatnya lengkap Sempurna 43,5% Terus Nilai efisiensi Nilainya ya Nilainya 50,19% Kita kali bobot 28,6% Dapatnya 14,35% Sehingga totalnya adalah 83,03% 83,03% Bagaimana agar bisa 100% Kita lihat Ini ada selisihnya Untuk penyerapan anggaran 99,92% Saya minus selisihnya adalah 0,01% Kalau saya mau sempurna sesuai bobot 9,7% Berarti penyerapan saya harus 100% Terus konsistensi Rencana pencairan dan realisasi 85,07% Saya kekurangannya cukup banyak Jadi Saya kurang dari bobot 2,72% Jadi sebenarnya saya bisa naikkan Jadi Sehingga angkanya bisa sempurna Terus CRO sudah 100 Selisihnya 0 Yang paling banyak adalah efisiensi Efisiensi itu saya kurang 14,25% Karena dari bobot 28,6% Saya cuma bisa dapat nilai smart 14,35% Sehingga Saya kekurangan 14,25% Dengan demikian teman-teman Pengelola kawan itu bisa merencanakan Oh ternyata Saya kurangnya di Nilai yang ini Indikator yang ini saya kurang Kalau saya kurang di efisiensi Sehingga Nilai smart saya itu Separuh Cuma 14,35% Dari bobot 28,6% Oke ya Jadi ini dengan demikian Teman-teman bisa memahami Bisa mengetahui Cara menghitung nilai smart Dengan menggunakan Grafik yang ada di smart tersebut Oke Terima kasih dan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.